Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Kamarudin Saya akan memperkenalkan aplikasi untuk Pengarsipan-arsip perkara Baik perkara yang ter-input di SIBB Maupun yang belum masuk ke dalam SIBB Untuk cara penggunaannya Logging atau username-nya menggunakan username SIBB Kegunaan aplikasi ini Yaitu untuk mengontrol data Arsip perkara yang masuk dan keluar Maupun yang meminjam arsip perkara tersebut Ini ada beberapa menu Pada aplikasi halaman utama Kita bisa lihat perkara yang masuk Seribu lebih Yang putus seribu lebih Dan yang masuk ke arsip pada tahun ini Sejumlah 280 yang baru di-input oleh potugas arsip Nah seperti ini arsip masuk Ini 280 dari 1.082 perkara putus Selanjutnya aplikasi ini bisa di-update secara real-time Atau dengan update Langsung melalui ke-update langsung melalui ke aplikasi tanpa copy-paste master aplikasi update Kita lihat menu pertama itu data arsip Yaitu perkara SIBB digunakan untuk meng-input data arsip SIBB dan non SIBB Non SIBB ini digunakan untuk meng-input data perkara di luar SIBB Atau perkara yang belum di-input ke dalam SIBB Terus ada peminjaman Kita bisa lihat data peminjaman Terus tambah peminjaman berkas Kemudian laporannya ada 3 menu Yaitu peminjaman berkas Arsip masuk Arsip masuk Data perkara SIBB dan non SIBB Terus statistik perkara Statistik perkara Maksudnya itu statistik perkara Panitra pengganti Yang perkara yang belum dimasukkan ke dalam arsip Bisa di-input tahun Dan PP itu sendiri Baik kita lihat Menunya satu per satu Data arsip Perkara SIBB Nah disini Data SIBB Yang masuk Sejumlah 280 ya 280 perkara Kita lihat Ini Kita lihat ini berarti Arsipnya ada Ini contohnya Kalau yang masih ini Muncul upload dokumen Berarti perkaranya belum dimasukkan Tapi dokumennya Sudah diisi Atau Informasi Perkara itu Sudah diisi Misalnya berada di ruang mana Lemar di mana Ini membaca data SIBB Baik Untuk menambahkannya Bisa Saya perhatikan contohnya Misalnya Tambah arsip Masukkan nomor perkaranya Nanti secara Autopomplek Atau Otomatis Akan menampah Perkara yang diketika Misalnya 5 190 Nah Perkara berapa 590 2018 Atau 17 Kita masukkan 590 Nomor ruang 1 2 1 1 Nomor boxnya 3 Nomor arsipnya 25 Tanggal masuknya Hari ini Misalnya Tanggal 18 Setiap yang menyerahkan Petugas yang menerima berkas RAM Simpan Nah ini Masuk ke dalam Perkara Informasi ke dalam Data perkara SIBB Untuk upload dokumennya Ini Setelah di scan Silahkan di upload Kalau seperti biasa Misalnya ini Saya upload Nah Ini Sudah masuk Tombolnya berubah Baik Ini cara pengguna Untuk melihat data 2007 Bisa dipilih Tahunnya 2000 Berapa pun Arsip yang ada Di dalam Bisa di lihat Baik Untuk menu selanjutnya Non-SIPP Non-SIPP Agak beda Pengisiannya Karena Di input manual Nomor perkaranya Seperti ini 2 1 3 3 Nomor perkaranya Misalnya 100 123 2010 100 PDTG PA 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 Tanggal Tanggal Pendaftaran Misalnya Mendaftar 1 Terus putus 17 Minut 17 Dalam Masuk Arsip 19 Staf yang Menyerahkan Komar Akram Sumpah Nah ini telah Masuk perkara Ke dalam Arsip Selanjutnya Bisa di upload Dokumennya Dokumennya Terus setelah disimpang Apa dokumennya bisa di download Bisa Di download Ini dokumennya bisa di download Ini sudah berubah tombolnya Di download Kan nampak nih dokumennya Yang di upload tadi Nah selanjutnya untuk peminjaman Bisa dilakukan Data peminjaman Yang perkara 100 Tambah Nomor perkara 100 2010 Jadi Ini bisa memasukkan perkara Peminjaman Berarti bisa SIPP dan non-SIPP Yang telah masuk Di Arsip Bisa dipinjam Nama peminjamnya Amir Tanggal pinjam Hari ini Tanggal 18 Simpan Nah ini Data Arsip Peminjaman Berkas Ada 1 Nah baik Untuk selanjutnya Laporannya Laporan peminjaman Berkas Arsip masuk SIPP Dan ini Bisa Arsip masuk SIPP Tanggal Yang masuk Tanggal Misalnya Dari Januari Tanggal 1 Januari Sampai 18 Cetak Ini bisa kelihatan Jadi Aplikasi Simap Ini digunakan Untuk Mengontrol Mengupload Mengisi Informasi Data Arsip Tanpa Kita masuk Ke Aplikasi SIPP Tetapi Aplikasi Simap Ini bisa Membaca Dokumen Dan data Yang telah Di upload Pada SIPP Begitu Kulas Statistik Hak Panitra Pengganti Bisa Cek Dokumen Yang Belum Masuk Ke Arsip Lama Putusnya Ada Informasi Tanggal Arsip Belum Ada Belum Masuk Ke Aplikasi Arsip Baik Arsip Dimasukkan Ke Arsip SIPP Maupun Melalui Aplikasi Simap Jadi Semua PPP Bisa Mengontrol Dokumen Bagaimana Saja Yang Sudah Putus Yang Belum Masuk Ke Pengarsipan Atau Yang Belum Di Isi Oleh Petugas Arsip Dokumen Sudah Distore Ke Petugas Arsip Namun Petugas Arsip Belum Mengisi Ke Pengarsip Penginformasi Arsip Baik Sekian Dari Saya Cara Penggunaan Secara Singkat Aplikasi Manajemen Arsip Perkara Baik Arsip Perkara SIPP Maupun Non SIPP Untuk Menginstallnya Pun Sangat Mudah Jika Anda Ingin Menggunakan Aplikasi Ini Silahkan Hubungi WA Saya Nomor 08 12 45 20 80 80 17 Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 100 21 20 21 22 23 23 24 22 23 24